Apa kabar guys, jumpa lagi di channel Jadi Tau Tambah Tau Channel random tapi tetap memiliki edukasi di dalamnya Halo everyone, welcome back Nah di video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai Squid Game Season 2 Squid Game yang berhasil memikat penonton di seluruh dunia masih diharapkan akan berlanjut di musim kedua Meskipun sutradalanya telah mengatakan bahwa berat untuk melanjutkan kisah Squid Game ini ke season yang kedua Nah disini sebelum kita menyimpulkan kebocoran alur cerita Squid Game Season 2 Terlebih dulu saya akan menceritakan mengenai 4 teori yang saat ini sedang berkembang di media sosial Mengenai akan adanya season kedua ini Yang pertama, Gi-hun adalah anak dari kakek Il-nam Nah ini merupakan teori yang sangat populer saat ini di media sosial dan juga banyak diperbincangkan oleh semua orang Yaitu bahwa peserta nomor 1 yaitu kakek Il-nam yang juga terbongkar di episode 9 sebagai dalang dari permainan Squid Game Mempunyai hubungan spesial dengan peserta nomor terakhir yaitu Gi-hun Dimana ia adalah anaknya sendiri Terdapat beberapa hal yang menjadi bukti kuat hubungan anak bapak dari kakek Il-nam dan juga Gi-hun ini Yang pertama, di episode ke-6 mereka berdua harus bermain kelereng Nah di lokasi itu mereka sempat berbincang mengenai lingkungan yang mereka tinggali Dimana lingkungan pada permainan kelereng itu mirip dengan lingkungan tempat tinggal Gi-hun dan juga kakek Il-nam Yang kedua adalah obrolan saat mereka sedang dibagikan makanan Nah yang ketiga adalah hari ulang tahun Gi-hun sama ternyata dengan anak dari kakek Il-nam Lalu yang selanjutnya adalah kedekatan antara Gi-hun dan kakek Il-nam seakan mereka memiliki hubungan emosional Dimana dalam season pertama kita melihat dari episode 1 sampai terakhir Banyak sekali momen-momen kebersamaan antara Gi-hun dan juga kakek Il-nam ini Sehingga terlihat mereka seperti memiliki hubungan emosional Selanjutnya kita menuju ke teori kedua tentang akan adanya Squid Game season kedua Yaitu rambut Gi-hun di cat merah Nah seperti yang kita ketahui di episode 9 Gi-hun memutuskan untuk memotong rambutnya Serta mengubah warna rambutnya menjadi merah Warna merah ini mirip seperti baju yang dikenakan oleh para penjaga yang mengawasi permainan Squid Game Lebih tepatnya ini lebih keping tapi agak tua Hal ini pun menimbulkan teori bahwa akan ada season kedua dari Squid Game Dan menceritakan tentang Gi-hun yang akan menjadi penerus frontman serta mewarisi kekayaan dari kakek Il-nam Teori ketiga adalah Jun-ho yaitu detektif walisi masih hidup Seperti yang kita ketahui bahwa di season pertama setelah Jun-ho berhasil menemukan kakaknya Dimana saat ini kakaknya menjadi frontman dan juga panitia di Squid Game Namun sayangnya ia disana ditembak oleh kakaknya sendiri Nah namun disini tidak diperlihatkan dengan jelas nih apakah dia benar-benar tewas Ataupun tidak karena ia terjatuh ke lautan Lalu yang terakhir teori keempat adalah bukti rekaman dari sang polisi akhirnya terkirim Nah masih mengenai tentang Jun-ho yang datang ke arena permainan Squid Game untuk mencari kakaknya yang hilang Kemudian juga untuk menemukan beberapa bukti dan melaporkan sindikat tersebut Ia sempat mengirimkan sejumlah bukti rekaman yang menjadi hasil investigasinya selama menyusup dalam Squid Game Namun ia terkendala sinyal karena susah untuk mengirimkan bukti rekaman tersebut Namun banyak yang mengatakan bahwa rekaman itu terkirim dan akhirnya sindikat permainan bocor sampai ke polisi Nah berdasarkan semua teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa Squid Game season kedua Bila ada maka akan bercerita tentang Gi-hun yang akan pergi menuju ke Amerika untuk mengambil hak asuh putrinya Dan kemungkinan besar akan bisa ia dapatkan setelah kini ia memiliki uang yang banyak Kemudian setelah itu Gi-hun kembali mengikuti Squid Game di season kedua Untuk membalas dendam pada frontman dan mengungkap sindikat permainan Disini juga masih menjadi tanda tanya jika di episode 9 si kakek Il-nam adalah dalang dibalik Squid Game Dan ia sudah meninggal lantas kenapa perekrutan masih terus berjalan dan Squid Game akan terus dilanjutkan Maka disini ada 3 kemungkinan yang terjadi Pertama permainan dikelola dan diteruskan oleh frontman mengingat ia adalah tangan kanan dari kakek Il-nam Yang kedua kakek Il-nam akan hidup kembali meskipun terdengar mustahil ini bisa saja terjadi Dan kemungkinan di season 9 si kakek hanya pura-pura mati Hal ini sama halnya ketika di permainan kelereng Dimana si kakek pura-pura mati kemudian tiba-tiba muncul lagi di season 9 dan ia terungkap sebagai pemimpin dari frontman Dan yang ketiga adalah kemungkinan akan ada tokoh baru yang diduga pendiri Squid Game sebenarnya Itulah 3 kemungkinannya Nah lanjut lagi ke spoilernya Ada juga penjelasan bahwa Squid Game ini merupakan game yang diadakan bergilir di tiap negara Dan game ini berjalan sudah beberapa dekade Sehingga tidak menutup kemungkinan season kedua akan bercerita di negara lain Dan juga dengan permainan tradisional setepat Cuma kebetulan saja di season 1 ini Saat Ki-hun mengikuti Squid Game acaranya diadakan di Korea Sehingga menggunakan permainan tradisional Korea Nah untuk kemungkinan cerita season 2 Squid Game akan berlatak di negara Amerika Tentu hal ini semakin diperkuat dengan Ki-hun di episode terakhir Yang berniat menuju ke Amerika untuk mengambil hak asuh putrinya Nah teori Squid Game adalah acara yang sudah lama terjadi Hal ini selaras dengan adanya detektif Jun-ho yang mencari kakaknya yang hilang Karena mengikuti Squid Game sebelum Gi-hun Dan juga berdasarkan para penjelasan Kakek Il-nam di episode 9 Mengenai katanya detektif Jun-ho yang menjadi frontman adalah pemenang dari Squid Game sebelumnya Serta kemungkinan Kakek Il-nam juga pemenang dari Squid Game terdahulu Dan karena dia gabut buat habisin semua uangnya Maka ia ikut menjadi investor di Squid Game Sama halnya dengan frontman yang menjadi pemenang Squid Game sebelumnya Namun kini ia malah ikut bergambung di kepanitian Squid Game Lanjut lagi Mengenai season kedua ini Juga kemungkinan akan bercerita tentang Gi-hun Yang ternyata terungkap sebagai anak dari Kakek Il-nam Dan ia akan mendapatkan semua harta yang dimiliki oleh Kakek Il-nam sebagai warisannya Kalau memang Kakek Il-nam ini benar-benar meninggal ya Hal itu berbanding lurus dengan cuplikan beberapa momen kebersamaan Gi-hun dan Kakek Il-nam Yang sebenarnya banyak hal-hal yang mereka sama-sama rasakan dari dulu Nah sekarang pertanyaannya adalah Kalau mereka berdua adalah ayah dan anak Kenapa Gi-hun dan Kakek Il-nam sekarang berpisah Dan mereka berdua tidak saling kenal Jawabannya adalah Kemungkinan besar bahwa si kakek telah berpisah dengan ibunya Gi-hun Ataupun bercerai Sehingga di episode pertama Kita hanya diperlihatkan ibunya Gi-hun saja Dan ayah Gi-hun disana tidak diceritakan Kemungkinan juga Gi-hun ditinggalkan saat kecil Sementara Kakek Il-nam yang sakit dan juga mudah lupa Sehingga mereka berdua tidak mengingat semuanya Dan hanya mengingat beberapa momen yang tak sengaja sama Seperti tanggal lahir Gi-hun dan anaknya Kakek Kemudian juga minuman yang tidak disukai oleh Gi-hun Dan juga anaknya Kakek yang kebetulan juga sama Lalu juga lingkungan tempat tinggal Kakek dan Gi-hun juga sama Seperti yang diperlihatkan pada season Klereng Lalu yang terakhir Di season kedua bisa ditutup dengan menceritakan Tentang asal-usul dan pendiri dari permainan Squid Game Meskipun di season 1 diketahui ternyata dalang semuanya adalah Kakek Il-nam Yang gabut untuk menghabiskan semua uangnya Tapi bisa juga seperti yang dijelaskan sebelumnya Si Kakek adalah pemenang dari Squid Game terdahulu Seperti Frontman Nah jika seperti itu Lantas siapa dalang sebenarnya di balik Squid Game ini Kita tunggu perkembangannya Semoga aja seperti yang kita harapkan Akan ada Squid Game di season kedua Untuk menjawab semua pertanyaan ini Lalu buat kalian yang belum nonton Squid Game season pertama Kalian bisa langsung nonton di Netflix Oke itu aja video kita kali ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya